Terima kasih. 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 Itu menarik. Orang yang seumur saya, dia baru tertarik, itu kan menarik. Karena dia pasti akan bawa anaknya, bawa istrinya, bagus juga. Jadi mereka semakin dekat dengan seni. Kalau dulu kan seni itu kayaknya milik sekelompok orang. Sekarang sudah bahwa kemudian di satu sisi dia dilihat sebagai tontonan semata, tapi pada bagian besar yang lain dia menjadi wacana-wacana baru. Walaupun mungkin yang menanggap itu sangat serius, mungkin ya pasti adalah kenaikan kuantitas dibandingkan dulu. Kualitasnya juga. Tapi bahwa sekarang orang sering datang ke sana itu buat saya juga menarik sekali. Biennale dulu juga rasanya dengan susah payah gitu ya. Bahwa kemudian ada Biennale yang bagus mendatangkan banyak penonton. Terus mati, sekarang ada arjok, ada macam-macam itu fun ya, pasar kangen juga. Baguslah. Kalau saya melihat, jadi kotanya hidup gitu. Jogja semakin hidup. Waktu itu saya dengan Bu Sita mendesain pamerannya. Jadi rumah ketandan, ada satu rumah yang masih asli, khas arsitektur ketandan. Itu kita pinjem, terus kita foto. Dalemnya itu interiornya dibikin kayak zaman itu. Zaman masih ada, masih-masih keraton Yogyakarta, belum Republik Indonesia. Oh iya. Nah, kayak gitu dalamnya kayak apa? Saya ngopeni pertunjukan-pertunjukannya. Mendatangkan wayang kotehi, musik tradisional China, terus kesenian yang menjadi panggil. Terus mengkonsep yang namanya pekan budaya Tionghoa. Dari awal itu sudah dikonsep dan itu harus dijaga. Tidak boleh 100% bicara tentang hanya tentang China atau Tionghoa. Kita bicara Tionghoa, bukan China. Tionghoa itu adalah China yang lahir, tumbuh, besar dan menua di sini. Itu namanya Tionghoa, di Indonesia. Kata Tionghoa itu tidak ada di negara lain. Hanya ada di sini. Kalau dalam bahasa Inggris disebutnya Indonesian Chinese. Jadi setiap orang Cina di negara lain itu akan berubah. Singaporean Chinese, Malaysian Chinese, American Chinese. Ya, di sini Indonesian Chinese. Nah, padanan yang dalam bahasa Indonesia adalah Tionghoa. Kata Cina itu tidak dipakai. Karena Cina itu adalah China. Makanya kesenian atau kekitan yang muncul di sini tidak boleh mengadopsi mentah-mentah dari Tionghoa, pindahin ke sini. Harus memunculkan. Karena kita mengalami proses akulturasi. Bagaimana hasil akulturasi itu? Ya, di kulinernya. Ya, di pulisananya. Ya, di tari-tariannya. Sampai ke pertunjukan keseniannya. Bagaimana itu? Itu yang harus kita menjaga. Nah, itu yang saya jaga mati-matian dan betul-betul mengubah mindset teman-teman Tionghoa. Karena mereka kan terkurung. Mereka itu kan punya trauma politik. Kalau ada mata, mesti korban dulu. Jadi mereka cenderung memang menyendiri. Saya beruntung aja boleh masuk. Saya bukan Tionghoa, tapi saya bisa nyemplung di sana. Mungkin tertolong karena wajah saya. Mereka mengira Tionghoa. Sampai nanya-nanya. Seh. Seh itu nama keluarga. Dikira nama saya itu Ang. Siapa Ang? Sehnya Ang. Ya, Ang. Sebenarnya itu juga dalam langkah kita setelah mempelajari betul kebudayaan di Yogyakarta itu. Ternyata tidak lepas jadi budaya trauma. Itu tumbuh bersama di wajah itu. Karena itu kemudian ada ketandang. Itu kan padahal si tokohnya pejabat Tondo itu kan penarik pajak. Tokohnya itu Tan Jingsing namanya. Tan Jingsing pertama itu namanya Tan Jingsing. Tapi aslinya beliau itu orang Jawa. Kok bisa punya nama? Jadi beliau itu sebenarnya masih keturunan raja. Terus, apa ya. Jadi keluarganya ini bersahabat dengan keluarga Tionghoa. Lalu bapaknya Tan Jingsing meninggal. Nah ibunya dengan anak-anak ini terluntar-luntar. Ditolonglah oleh sahabat keluarga ini, keluarga Tionghoa. Dikanti namanya jadi Tan Jingsing. Jadi dia seorang Jawa. Nah dia jadi penasehat raja. Jamannya habis 1, habis 2. Habis 1, habis 2. Habis 1, habis 2. Sampai habis 3 gak salah. Nah itu, nah terus punya istri 2. Istri orang Jawa dan istri orang tua. Itu pun maringan dalem dari Sultan. Istri-istrinya. Nah karena dia penarik pajak, dia harus tinggal di sekitar Pering Harjo itu. Disitulah. Pejabat Tondo. Tampungnya disebut ketampung. Tampungnya yuk pejabat Tondo. Tampung ketampung. Aku bersentuhan dengan lukisan di luar urusanku sebagai mahasiswa yang gemar menggambar. Kalutahnya mengkarutah KBF, mahasiswa gitu. Itu pertama di luar ketika aku mulai kenal dengan banyak seniman dari ISI. Dari situ? Dari situ terus mulai kenal dengan majalah-majalah, rupisan modern dan segala macam. Ya karena aku senang. Terus yuk lusannya, masak pamer gitu. Ya gitu. Sampai selesai. Kalau yang profesional ini, aku bisa eksperimental artan orang-orang. Aku orang ngerti. Yang seni rupanya, di dunia selain UGM itu ada kegiatan. Orang ngerti aku. Orang ngerti. Terus aku mau ngerti. Ini sejak iu. Kayak. Taruh dadang Kristanto tuh. Akhirnya ya kemudian aku ikut. Tetapi sebetulnya ajaan dadang Kristanto itu kepada KBS sebetulnya. Kepadanya kepada KBS. Itu gitu. Nah terus tetapi, kerja melekatnya. Aku menjadi sekretaris dari dadang. Aku gak ngerti ya. Kategori profesional. Sampai sekarang itu aku tidak terlalu mempedulikan. Misalnya. Misalnya ya. Misalnya aku mau bekerja dengan satu rombongan baru. Rombongan baru itu. Rombongan baru itu. Aku sejak di awal. Ini kerjanya itu akan sama. Kau harus diduli awak ketua panetia. Kau harus diduli awak direktur. Kau harus diduli. Kau harus diduli. Manajer ini gaweannya itu bodoh. Saat karepmu. Yang penting aku seragap nyambut gawe. Nah aku ya orang terlalu peduli. Ini jalan-jalan kamu. Karena menurut aku ini mau cendela-cendela. Aku ini mau perkomunikasi. YSC masuk ke YSC. Ya jadi masuk ke YSC. Yang awal-awal. Jadi apa bu? Lebele. Dan ngurusi. Lebele bu lah ya. Tetapi kemudian. Aku kemudian memposisikan diri. Atau aku ga tahu posisinya seperti apa pada waktu itu. Aku berperan dimana ya. Oleh organisasi. Tetapi kemudian aku banderol lagi. Mas bendahara pada waktu itu. Jadi. Kita tahu ini. Gwono-gono-gono ini banderol lagi. Mas bendahara. Kita tahu ini akte pertama kita tahu ya. Ada. Bendahara apa? Bendahara. Ruang yang berfungsi publik. Dia harus gampang dibersihkan. Hmm. Dia harus. Ehm. Apa jenis ini? Ehm. Apa? Public friendly. Nah publiknya apa-apa? Ada orang keset. Ada orang sregep. Ada orang nguyuh. Ada orang disiram. Ada orang yang berfungsi. Ada orang yang berfungsi. Ini jenisnya publik. Sehingga kamu harus berfungsi. Mengapa kamar mandinya KKF itu. Enggak. Esotik-esotik itu dihubung ruang. Ada orang yang berfungsi. Pas itu juga. Wah. Ada orang yang berfungsi. Yang berfungsi. Fungsi. Art Follow Function. Tadi ini. Desain-desain. KKF ngunung-ngunung. Aku ya. Ngunung-ngunung. KKF itu adalah ruang publik. Maka dia harus akrab. Dengan publiknya yang bermacam-macam itu. Ruang ini membutuhkan maintenance harus rendah. Itu begitu. Jadi kalau ruang publik itu. Dari sisi maintenance dia harus rendah. Gampang diresi. Nek rusak. Dangketo. Kaya rusak. Kaya bocor. Wih wudu. Makanya kalau kedai kebun itu. Semuanya ada di luar. Tadi orang ada. Semua tembuk ini. Saluran air itu semua kelihatan. Akhirnya orang ada. Kedai kebunnya biaya maintenance-nya rendah. Jadi uang yang ada di kedai kebun itu. Semua untuk konstruksi. Karena dia memang diprediksi untuk menjadi kuat. Dan lama. Apa jenisnya. Art Follow Function. Nek. Jadi prinsip-prinsip management gue itu. Itu gitu. Kita akan bekerja dengan berapa orang. Oh, ini sedikit orang. Kalau gitu kita mencari cara. Supaya kita muka. Gitu gitu. Terus aku juga tidak memperkenankan. Sangat melarang pegawai-pegawai itu. Itu libur. Nggak awak libur. Lembur. Orang-orang. Lembur gue itu loro. Nek loro itu orang-orang nyambut gawi. Nek orang-orang nyambut gawi ngrepoti wong lio. Orang-orang. Orang-orang. Jadi orang itu lembur. Orang itu loro. Menteri gue itu loro. Loro itu ngrepoti wong lagi. Loro repot. Kan kamu repot. KKF repot. Kerja-kerja manajer di alias itu penting. Itu gitu. Makanya kenapa kemudian ada istilah manajemen dan kemudian ada manajer. Itu penting. Itu untuk aku semua yang gue aku. Aku itu rap rap penting. Ini gue aku. Ini gue. Ini penting. Ini penting. Kerja-kerja pengelolaan gitu penting. Karena ada tujuan. Gitu. Kecuali gak punya tujuan ya. Jadi orang penting. Tapi kan ada tujuan. Gitu. Kalau aku tahu aku ada tujuan. Aku melakukan pengelolaan. Tapi kan label untuk aku. Aku menjadi tidak penting. Karena aku ngerti. Tidak. Kalau jenengi apa-apa. Aku nggak ngerti. Aku mencapai tujuan. Ada tujuan. Jadi. Aku ada tujuan. Jadi. Aku ada tujuan. Jadi. Aku ada hubungannya. Ada tujuan. Aku ngerti tujuanku kok. Jenengi itu manajerial ya. Jadi. Dan dia punya tujuan. Jadi. Memang. Ada keketatan tertentu. Di dalam konsekuensi istilah itu. Itu begitu. Jadi. Sebetulnya. Ada negosiasi. 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 Dan bersepakat. Bahwa. Ada tujuan. Dan kuih. Dua-duanya. Harus bersepakat di awal. Itu itu. Bahwa. Tujuannya adalah. Sebuah tanggal. Sebuah angka. Atau sebuah produk. Kan mau kuih. Kebetulnya. Karena nggak cuma. Sistem. Orang mengolah temi. Tapi ada emosi. Dan sebagainya. Nah. Kuih. Nganu. Pengalaman yang akan. Akan. Melatih. Melatih. Pengalaman yang akan melatih. Seseorang. Untuk itu. Nah. Di dalam hal ini. Aku. Terlatih. Terlatih. Tak tunggu ini. Akhir. TV bela元. Sangat 찍uh. Sangat disesosan. Contraproduktif. Kontraproduktif. Itu. Dan. Menyadari. adam. first time already. badas bela别. Kemudian, harus sadari. Podcast. Bahagia aku. Batas itu. Itu membuat aku tidak kehilangan kemanusiaan Jadi Kiamat belum dekat Jadi orang tercapai orang mokok Tidak akan membuat kamu kehilangan kemanusiaan Tetapi di situ kamu akan mengetahui bahwa Aku ini ada mokok Itu begitu Jadi Istilah sak tekan itu benar-benar salah Tetapi menurut aku itu lebih kepada bahwa Di dalam kerja-kerja yang melibatkan banyak orang Kita jangan sampai kehilangan kemanusiaan Itu begitu Nah kerja-kerja seperti itu Sekaligus membuat kita menyadari Bahwa kita ada batas-batas kita sebagai manusia Dan bahwa kiamat belum dekat Masih ada hari esok Kalau Bekerja di wilayah seni itu sebenarnya Secara formal itu dimulai di Bulan Mei tahun 2008 Ketika saya diminta untuk Mengelola tembi kontemporeri Nah saat itu saya juga masih belum tahu Jadi Bagaimana pengelolaan sebuah galeri Atau bagaimana memanage sebuah acara seni Secara baik dan benar Itu belum tahu sama sekali Latar belakang saya sama sekali bukan dari bidang seni Atau management Saya belajar di pendidikan bahasa Inggris di Sanata Dharma Jadi I was trained to be a teacher sebenarnya Bukan sebagai manager Terus Ketika saya merasa mengajar itu mentok Saya bosan dan saya berhenti Karir mengajar terakhir saya Dosen di Duta Wacana Oh iya? Ya Mengajar bahasa Inggris 2003-2004 itu saat pertama kali saya masuk ke Out of Asia Yang Punyanya Mr. Warwick Burser Untuk posisinya sebagai personal assistant Nah Dengan personal assistant ini juga sebuah Sebuah profesi yang baru buat saya pada saat itu Sebenarnya itu jembatan yang membuat saya masuk ke dunia seni Karena Mr. Warwick Berteman dengan Pak Valentine Willy Yang kemudian mereka berkongsi Dan membuat tembi kontemporari Disitu Nah waktu itu Saya diminta untuk jadi manager Di tembi kontemporari Jadi benar-benar Pengetahuannya tentang seni rupa Pengetahuannya tentang manajemen seni rupa Itu nol sama sekali Disitu saya ketemu sama Bayu Survive Bayu Widodo Dan saya ingat sekali pertanyaan dari Bayu Widodo adalah Kamu siapa? Kenapa tiba-tiba kamu jadi manager seni rupa? Manager galeri Dari segala Profesi yang pernah saya jalani Saya belum pernah menerima pertanyaan Sefrontal itu Bahwa kamu siapa dan bagaimana Kok kamu bisa jadi manager Galeri seni rupa? Lalu dari situ saya bilang Oh berarti memang Memang ini Ini adalah ruang ketika kemudian Saya dipertanyakan Untuk siapa kamu? Kemampuan kamu apa? Pengetahuan kamu apa? Jejaring kamu seperti apa? Nah disitu memacu saya Untuk kemudian mulai melengkapi Apa-apa yang bolong Jadi saya punya Alat bantu Waktu itu Tiga Satu Lasita Sitomoran Itu alat bantu saya Dia benar-benar Memperkenalkan saya secara Personal Dengan orang-orang Dan karena dia dari isi juga Dia seniman juga Jadi Insightnya banyak sekali Lalu yang kedua Facebook Alat bantunya Teman-teman yang lain Itu selalu punya pikiran Bahwa semua seniman Ada di Jogja Sementara tidak semua seniman Yang mereka sudah kenal atau apa Ada di Jogja Jadi saya mempergunakan Facebook Untuk jadi search engine saya Yang ketiga adalah Kesukaan saya Karaoke Masih itu Karena itu jadi Jadi katalis Sarana untuk berjujaring Prestasinya adalah Akhir Tahun berapa itu ya Mau lebaran Kita sewa Yang penthouse Yang besar sekali Itu hampir Ada Ada pembang toko Terus Devi Terus ada In ini Terus ada Bu Denny juga Ikut Ada Denny Jadi ternyata Semua orang itu Bisa menggila Dan cair Di karaoke Pilihan lagunya Macem-macem Dari yang paling baru Sampai Jadul Jadi kalau Sudah ada Ada lagu kebangsaan Kalau sama bambang toko Berarti kita akan Duet nafas cinta Punyanya Inka Christy Dan Emissor Penyanyi laku Menunjukkan usia Misalnya Seperti itu Waktu bambang toko Bambang toko pameran Ketika ditawari Ditawari oleh Bu Denny Untuk membantu Bekerja di Bienal Di tahun yang sama Saya mendapat Tawaran juga Dari bambang toko Untuk membantu Di Arjok Ada kejadian yang lucu Karena Kalau Bu Denny Nembung Ketika saya Makan di Gede Kebun Nah Waktu itu Ada peristiwa Arjok Terus Saya lihat Teman-teman Pada stres Terus Total yang ketiga Adalah Suka masak Dan makan Total keempat Jadi saya masakin Terus mereka datang ke rumah Terus Mereka bilang Ayo makan 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 Wislah Nyantai Disini makan Gak usah pikir tentang kerjaan Ternyata di belakang Di dapur saya Itu bambang toko Sama Sari Berkongsi Mereka mau pulang Mereka bilang Kamu masuk ke Arjok Terus Aku udah dibukuin Sama Bu Denny Untuk Bienal Nah di luar dugaan Ternyata Bambang toko Dan Bu Denny Itu ngobrol sendiri Dibagi Wae Bulan segini Sampai segini Dia suruh kerja Di Arjok Bulan segini Sampai segini Dia suruh bekerja Di Bienal Nah disini Saya melihat Bahwa Jogja ini Sungguh sangat cair Bahkan mereka bisa Mereka bisa remukan Untuk seperti itu Secara di luar Secara di permukaan Yang saya sampaikan Ke mereka adalah Loh Ini kok aku Dibagi-bagi dewe Semacam aku bareng Tapi sebenarnya Di dalam itu Pemikiran saya adalah Ini nih Sebegitu cairnya Dan sebegitu Apa ya Guyupnya Suasana Penyelenggaraan Atau skena seni Di Jogja Dan ini tidak hanya Untuk seni Tapi untuk Untuk Bukan Maksudnya bukan seni rupa Tapi juga seni-seni Yang lain Dan mungkin karena Aku terbiasa Berjalan sendiri Terus ketika Dengan sendiri Menurut aku Aku lebih fluid Masuk ke Mana-mana Karena aku Cuman bawa aku Aku gak bawa orang lain Di Gondi Wangin Yang Gondi Binal Oke aku masuk Resourcenya apa Di situ Ininya apa Jadi cepat Asesmen cepat Misalnya ada Apa Banduin ini Gini dong Misalnya Ini Masuk aja sendiri Ya Bikin program Terus Dia bilang Kamu gila Kamu masih tetap Mau setiap bulan Ada pameran Pengen gitu ya Saya pengen mencobain Diri sendiri Bisa atau enggak Bahkan Arjok Kapan itu kan Sebelum Arjok Aku udah buka Enam Pameran dulu Terus dua Setelahnya Kerjasama dengan Kamu gak Abis tenaganya Bisa kok Ketika Aku menchallenge Diriku sendiri Disitu Pasokan energinya Waukah Karena kan Nekasih Ini Ini Jadi Lihat-lihat Oh Ini Menarik Jadi Playground Aku Aku Kayak Kemudian Ada anak-anak Bali Yang suka dateng Kamu kalian main terus Buat bikin pameran Oh mau Anak Bali kan Biasanya pamerannya Di tempat orang Bali Ini bukan orang Bali Terus kemudian Aku akan menyediakan Gangguan yang lain Gangguannya adalah Kamu akan tak temanin orang Yang bukan orang Bali Lalu yang tertangkap adalah Sita Pertanyaannya Sita Sederhana dan menoh Kenapa sih anak Bali Selalu bikinnya Lukisan-lukisan kayak gitu Mau gue dijawab Iya Lalu nextnya adalah Gangguan yang selanjutnya Adalah dibawa ke Iva Nah ketika aku main ke Iva Kan selalu tanya Boleh gak bikin diskusi Bawa ke sini Karena ketika itu Dibawa ke Iva Mereka Jadi Jadi Beto meneh Sudut pandangnya Tapi memang Aku juga dapat kritik gitu Bahwa dengan begitu Kan gue Memelihara Tapi terus bareng Yang mana orang lain Ya rapopo Nek Anjanya Mampunya hanya segitu Gitu Kayak aku Nanam pohon Mangga Terus aku Isonya makan 10 Tak kukui kapeh lah Ya Kelempokan Tapi kok mesti dimakan Orang lain Orang yang senang Uang ya Rapopo Gitu Dibilang Aku gak punya komunitas Aku ngajari bocah Tapi begitu Bocah iso Terus dijugok uang lain Lah ya rapopo Ya aku juga harus Kalau aku mau manajer orang lain Aku harus manajer diriku sendiri Kalau aku mau dia Bekerja baik Aku harus memberi contoh yang baik Aku minta dia mengerjakan 10 Aku harus mengerjakan 25 Gitu Jadi kalau dia kembali ke aku Hanya dengan 3 Berarti 25 Tambah 7 Itu juga harus diberitahu Yuk Yuk Jadi Yuk ngatur Ngatur dewe Untuk saya Di pertama saya Tahun 1977 Saya ngadain pameran Bersama teman-teman Dari Jogja Yang teman-teman yang diancol Di Balai Budaya Di mana waktu itu Yang buka Yop Ape Pak Yop Ya ini tentu saja Saya Dikasih tahu Kamu kalau pameran Apa yang Kamu persiapkan Kamu mengundang saya Untuk membuka pameran Apakah kamu sudah mengadakan Jumpa Pers Apa kamu sudah mengundang media Bagaimana undangannya Jadi saya betul-betul rinci disitu Saya betul-betul belajar disitu Habis itu Tahun 81 Saya pameran di Solo Di Monumen Pers Di Monumen Pers itu Saya Mencoba kanak saya Orang Ancol Bagaimana Pameran itu bisa terjual Saya mikir seperti itu Akhirnya saya Punya teman yang namanya Mas Sudarwoto Pak Sudarwoto itu Putranya Bapak Sudar Sosentul Tahu tahu ya Sudar Sosentul Jadi belukis Rakyat Nah setelah itu saya Mas Dar Saya itu mau pameran Terus saya kan Harus bisa menjubah Lukisan saya Dan teman-teman Caranya gimana Aku kenal Pak Adam Malik Nah waktu itu Pak Adam Malik Jadi wakil persiden Ya saya mau bawa lukisan Yang mau saya pamerkan Pemirsa Solo Tak bawa dulu Pak Adam Tak tawarkan dulu Wah malah diterima seneng sekali Pak Adam Malik Jadi Dia kalau menerima tamu pelukis Seniman Seneng banget Dia memang seneng Jadi kalau di tamu seniman Karena bicaranya kan Tidak bicara bisnis Jadi bicara dari hati ke hati Budaya dan sebagainya Jadi dia seneng sekali Akhirnya Pak Adam milih Milih berapa itu Sembilan Pada waktu itu Nah sudah Kita foto-foto sama Pak Adam Pamerkan di Solo Sehingga Memancing yang lainnya Jadi ikut Akhirnya tahun 91 Saya Pulang ke Jogja Dan setelah tahun 95 Saya menjadi panitia Jadi FKJ kan sudah lama berjalan Saya cuma sebagai peserta saja Saya ikut Peserta pameran Peserta pasar dulu Ya pameran pastilah Pameran sama pasar Nah setelah itu Saya Dipercaya untuk menjadi Panitia Pasar seni Ngadain itu Bursa itu Saya Soan Pak Adianto Sudah siap-siap dan sebagainya Terus Pak Adianto Tapi antun loh mas Saya tanggal sekian Mau pameran tunggal di tim Wah ini pie nih Saya Harus mencari akal Bagaimana caranya Saya bisa mengundang tamu-tamu dari luar Selain Apa yang Pak Adianto tadi Saya kirim karangan bunga mas Ke tim Jakarta mas Saya Kirimkan karangan bunga Ke Pak Adianto Peranata Selamat pameran Di Jogja Ada Bursa lukisan Tanggal sekian Sampai tanggal sekian Disini mas Yang banyak Mengundang tamu-tamu luar Pembeli-pembeli Yang dari Jakarta Itu banyak datang Selain saya Dari Ancor Sudah ada kepean juga ya Beberapa kolektat Pembeli-pembeli Itu saya undang Semua ke Jogja Itu teko mas Dari Surabaya Dari Kualimantan Itu teko Itu sangat Bisa dikatakan Bom senilupa Bom senilukis Di Jogja Pas bursa sendiri Iya pas bursa itu Karena uang Pas selukisan luar biasa Dan selain bursa itu kan Kios-kios FKY itu kan Lukisan Hampir lukisan semua 200an Kios itu kan Hampir lukisan semua Waktu itu Menangani bursa itu Sama Pak Mayar Saya cuma Wakil Jadi saya sama Pak Mayar Setelah itu Luar biasa Basa lukisan luar biasa Saya waktu itu ya Pameran itu Walaupun FKY ya Saya kan gak ada yang di Bandung Terus gak ada yang di Jakarta Jadi tidak FKY tapi di sana Jadi memang saya Double mas Selain pribadi Saya juga Ada antisipasi Untuk menjual itu Lewat lembaga-lembaga Dengan itu Akhirnya Ya banyak yang terjual Karena saya pakai lembaganya Kan sekian persen Untuk apa Itu saya Nah itu Jadi hal semacam itu Yang kita gunakan Teori-teori Seperti itu Kita mitra kerja Saya utamakan Selain tampil Tampilnya Tidak hanya tampil doang Kalau tampil Juga harus ada promosi Dan harus ada yang laku Jadi kalau saya Tidak bisa mencapai itu Mendingan gak usah Misalnya Pak Pek tadi Sampai 24 lukisan yang lain Jadi beli lukisan Sebuah petik 1 Harus beli lukisan yang lain Yang belum laku Tak umumnya Siapa yang mau Membeli lukisan Pak Pek ini 1 Dengan membeli 24 lukisan yang lain Saya mas Sudah jalan Jadi selain saya itu Melukis Saya juga senang kejawen Kalau pas Untuk Misalnya mau mengadakan pameran Misalnya kayak Di buburu saya seni Atau masing-masing Saya hitung Ada hitungannya Mulainya Jamsak ini Atau gini Saya hitung Jadi saya Saya hitung dengan cermat Saya mencoba untuk sana Walaupun nanti meleset Itu kan Saya sudah berusaha Berusaha Sebaik-baiknya hari yang baik Tengah ini ya Ini kan Ini Kliwon Ini Legi Ini Pon Wagi Sabtu Ini tata letak Tata letak ini mas Jadi Legi itu timur Kliwon itu tengah Wagi itu selatan Pon itu Utara Eh Barat Ini Sabtu itu utara Ini kalau Anu Jumat Jumat Atau pon itu disini Sabtu atau wagi Wagi itu di utara Legi atau Senin Rabu Itu timur Kamis Selatan Selasa itu di antara Disini Selasa Jadi pakai Pake hitungan Seperti ini Ini yang mungkin Orang gak Enggak Enggak ngiroh Kalau saya memang Menghitung Seperti ini Berbakti Pada suami Koyok Pake hitungan Pake hitungan Ya kalau tahun-tahun Pas aku setelah menikah itu Langsung terjun Karena Ugo di saat itu Memang sudah 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 Harus ditangani Mungkin menang Kompetisi Kompetisi itu ya Yang di akhirnya Banyak tawaran Banyak tawaran Pameran Aku Dampingi Ugo itu Enggak pernah Buat proposal Apa-apa Ke galeri itu Enggak belum pernah Jadi waktu itu Langsung Banyak tawaran Galeri Ugo pameran Disini Ugo pameran Disini Kayak gitu Itu Ya mau gak Mau gak Mau kan Harus Mulai Belajar Mulai Harus tahu Kayak apa sih Pameran itu Kayak gitu Mulai kayak gitu Awalnya Jadi Kaki seneng Neng Event Jadi seneng Itu ya Awalnya Dari Ngurusi Ugo Terus akhirnya Tahun 2003 Ugo mulai Buat ruang publik Gitu loh Yang waktu itu Ya MDTL Tahun 2003 Yang kecil Disana Di studinya Dia Yang sekarang Jadi rumah Kome Itu dulu Awalnya Itu Jadi Tempat Pameran Juga Kecil-kecil Gitu Tapi Banyak Yang Mulai Pengen Pameran Disana Karena Juga Visinya Ugo Ini Seniman Muda Berbakat Waktu itu MDTL Itu Sampai sekarang Itu yang Dipakai Visinya Ugo Itu Seniman Muda Berbakat Jadi Mau gak Mau Mulai Ngurus Galeri Juga Sampai Sekarang Akhirnya Ugo Mempercayakan Kesahaya Semuanya Mereka Lepas Kalau Dia Ngurusi Di Kuratorial Kalau Saya Di Tekniknya Mungkin Jadi Kalau Ada Proposal Masuk Ugo Yang Mengiakan Atau Tidak Itu Dia Jadi Segi Kuratorial Dia Tapi Nanti Sudah Ini Yang boleh Memperlak Mbak Karena Juga Enggak Ngerti Caranya Sampai Uang Rumah Tangga Katut Waktu Itu Akhirnya Itu Tak Pisah Jadi Banknya Dipisah Tak Kasih Modal Sekian Ini Untuk Galeri Sudah Jadi Enggak Nyampur Memperlakukan SDM Itu Enggak Semudah Aku Sebanyak Banyak Anak Yang Ikut Disini Itu Kan Ganti Mbak Ganti Kadang Tim Kita Cuma Empat Orang Tapi Di Praktek Kalau Misalnya Butuh Kita Cari Lagi Tapi Kondisional Jadi Gak Gaji 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 Yang Bulanan Kayak Gitu Jadi Kondisional Aja Kita Kocokan Jadi Kayak Gitu Terus Kalau Ngomong SDM Kadang Kadang Mau Gak Mau Kita Harus Ngerti Terus Ternyata Sudah Nyemplung Gitu Dan Memperlakukan Dia Misalnya Aku Misalnya Dia Salah Gitu Aku Gak Akan Satu Sama Lain Aku Memperlakukannya Itu Akan Beda Gitu Jadi Harus Ngerti Karakter Dia Jadi Itu Harus Tahu Gitu Jadi Peran Peran Yang Itu Yang Ugo Memang Gak 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 Bisa Yang Bisa Mungkin Aku Di Tim Ini Waktu Pamerannya Ugo Yang Pameran Pameran Sebenarnya Waktu Itu Keuangan Kita Belum Stabil Banget Belum Enggak 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 Punya Uang Banget Ya Waktu Itu Meskipun Booming Tapi Awal Di Persiapan Pameran Enggak Ada Uang Sama Sekali Itu Teman Teman Yang Kerja Itu Dan Dia Mau Semua Loh Dari Dulu Sampai Akhirnya Nek Ugo Pameran Biasanya Artisan Kan Enggak Masuk Di Katalog Aku Enggak Mau Gitu Mas Hali Gitu Melebu Yang Orang Orang Gitu Harus Ada Gitu Yang Memang Mereka Perannya Perannya Gede Sampai Akhirnya Keluar Negeri Diajak Ugo Itu Juga Juga Harus Ditulis Gitu Loh Harus Menyiapkan Semuanya Paspor Seperti Seperti Aku Nung Wink Kep Harus Ojo Karyanya Sampai Kono Wong Dijaksisan Jadi Kayak Gitu Itu Sebenarnya Masih Ngomong Tentang Ugo Yang Karya Maksudnya Pameran Yang Paling Berkesan Itu Tentang Tentang Terima kasih.